Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...gabung dalam Kelompok Tani Sindur Permai menggelar aksi menuntut hak pengelolaan lahan pola PIR dari PT. Torganda. Aksi yang melibatkan sekitar 120 orang, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, ini berlangsung pada Senin tanggal 2 September tahun 2024... ...dan berlanjut hingga selasa tanggal 3 September tahun 2024. Ketua Kelompok Tani Sindur Permai, IR Miran Widodo, bersama Koordinator Aksi B Butar-Butar, Ali Mahsar... ...dan pendamping Robert Kennedy Sunurat, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan agar PT. Torganda memberikan hak kepada Kelompok Tani... ...untuk memanen hasil dari lahan tersebut. Hasbi Juwadi, salah satu tokoh Kelompok Tani, menyampaikan bahwa aksi ini digelar karena pihak perusahaan... ...dianggap tidak memberikan hak sesuai pola PIR yang telah disepakati. Pada hari kedua ini, kami melanjutkan aksi untuk memanen buah sawit di lahan yang seharusnya menjadi hak kami, ujarnya. Kapol Sektor Gamba, AKPM Ilham Lubis, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, membenarkan adanya aksi warga. Benar, pada Senin tanggal 2 September tahun 2024, Kelompok Tani Sindur Permai melakukan aksi. Kami sudah mengirimkan petugas intelijen dan reskrim untuk memantau situasi agar tidak terjadi tindakan anarkis. Hari ini, selasa, kami juga menurunkan petugas ke lokasi, jelasnya. Ia menambahkan, pihaknya berharap agar tidak ada aksi lanjutan hingga pemilihan kepala daerah, atau pilkada, selesai... ...mengingat pentingnya menjaga stabilitas keamanan selama masa pemilu. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani, IR Miran Widodo, dalam pertemuannya dengan Kanit Reskrim Pol Sektor Gamba, Ibda Penenggolan, menyampaikan bahwa aksi warga adalah bentuk kekecewaan terhadap PT Torganda. Sebagai pelaku sejarah, saya meminta agar masyarakat dibiarkan memanen hasil dari lahan mereka, karena tidak ada tanggapan sama sekali dari perusahaan yang seharusnya menjadi bapak angkat bagi kami, tegas Miran Widodo. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Kenapa saudara keberatan ngasih? Kenapa saudara keberatan ngasih? Tidak, kak. Betul. 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 Tau. Tau jadi apapun ceritanya ini juga iya bang oh iya udah dari supaya Bukan palsu, asli. Bukan palsu, asli. Bukan palsu, asli. Bukan palsu, asli. Ayo kita aduh argumen, aduh kualitas Oke, udah Mbak-bak saya yang tadi Kalau saya berpikir Kalau memang keberadaan kalian kumpul datanya Kita ketemu di mana Kita ketemu di media Oke, itu baru paham Pengadilan yang betul Pengadilan Pengadilan yang betul